Perlawanan Palestina terus menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan di Jabaliyah dan Rafah. Serangan ini menyebabkan kerugian besar di antara pasukan pendudukan Israel. Brigade Al-Qasah mulanya mengklaim menghancurkan sebuah situs komando dan markas besar pasukan pendudukan di sebelah timur kota Jabaliyah. Penyerangan dilakukan menggunakan senjata mortir. Di wilayah yang sama, sayang militer Hamas ini menargetkan lima tank Merkava-4. Mereka masih mengandalkan peluru aliasin 105 untuk membombardir musuh. Selain itu, mereka menargetkan dua tank lainnya dengan dua perangka syawas. Serangan tepat mengenai sasaran hingga menyebabkan tank-tank tersebut meledak. Setelah mereka kembali dari garis pertempuran, Mujahidin Al-Qasah mengkonfirmasi bahwa mereka mampu menargetkan empat bodoh sermiliter D-9 Israel. Sementara di timur kota Rafah, Brigade Al-Qasah juga menargetkan markas komando yang kendali pendudukan. Mereka mampu memikat pasukan teknik Israel dan menargetkannya dengan perangkat antipersonel pada saat kedatangannya. Akibatnya, tentara Israel terbunuh atau terluka di dekat Masjid Al-Taba'in. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.